Nah, hari ini kita akan membahas kesetimbangan larutan iodine. Kalau larutan kan berarti dia dua komponen ya. Dua komponen. Karena larutan iodine, karena namanya adalah larutan iodine, berarti nanti komponennya ada iodine-nya sendiri dan ada pelarutnya. Dan ada pelarut-pelarut iodine-nya. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan dua pelarut. Jadi iodine, I2, yaitu nanti akan kita larutkan di klorofom ini, di klorofom dan di air. Nanti kita akan lihat bagaimana I2 pelarutannya di klorofom dan pelarutannya di air. Pelarutannya di air, R2O. Nah, ada dua hal yang akan kita tentukan di pratikum ini, yaitu konstanta distribusi dan konstanta kestimbangan. Konstanta raci atau AC. Konstanta distribusi, KD. Itu nanti akan kita tentukan. Kalau konstanta kestimbangan, ini I2 direaksikan dengan Imi. Imi nanti dari KI, sementara I2, lalutan I2 sendiri, nanti keduanya ini akan bereaksi membentuk I3-min atau teri iodida. Sehingga kita bisa menentukan konstanta kestimbangannya. Menggunakan persamaan konsentrasi produknya I3-min dibagi dengan konsentrasi reaktannya, yaitu I2 dikali dengan Imin. Nah, kalau ini simpel ya, kalau ini simpel. Nah, tapi sebelum kita menyelesaikan konstanta kestimbangan konsentrasi, kita perlu membahas dulu tentang konstanta kestimbangan distribusi, yang nomor satu ini. Ini yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Oke, saya ganti screen dulu. Oke, jadi ada dua hal yang akan kita tentukan. Yang pertama itu kita akan menentukan kesetimbangan distribusi, ya, kesetimbangan distribusi, ya, kadek. Kadek, kesetimbangan distribusi, kadek. Ya, maksudnya apa? Jadi I2, ya, di iodine, itu akan kita lakukan. Pertama, kita akan kelarutkan dia di klorofom. Ya, yang kedua, kita akan larutkan dia di air. A2O. Nah, I2 ini, ya, kelarutannya, ya, jadi I2 ini, itu bisa larut di klorofom, bisa larut di air. Ya, ini bisa larut di klorofom, dan juga bisa larut di air. Oke, tapi, antara air dengan klorofom, klorofom itu senyawa organik, ya. Senyawa organik. Ada yang tahu, rumus kimia, klorofom? Iya. Kalau air kan ada 2 O. Kalau klorofom? Apa? Klorofom. Ada yang tahu? C10, H8, Pak. Klorofom, klorofom. CHCL3, Pak. CHCL3, ya, ini namanya klorofom. CHCL3, ya. Kalau hasilnya dia metana, ya, metana. Tapi, HH di sini, 3H di sini, tergantung dengan CL. Ya, tergantung dengan CL, seperti ini. Ya, kalau ini air kan, ya. Air kan, simpanya. Air, air. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di air itu kan, seperti ini, ya. Nah, air ini, itu sifatnya dia, ini sangat polar, ya. Ini sangat polar. Air, ya. Tapi, klorofom, ya, ini polar. Ini polar, ada momen di polarnya. Ya, tapi tidak terlalu, ya. Maka orang menyebutnya dia semipolar. Ya, semipolar. Klorofom. Ya, karena beda kepularan ini, ya. Ya, maka antara klorofom, ya, jadi antara klorofom itu, klorofom ini, ya, dengan ini, ya, tidak homogen. Ya, jadi tidak homogen. Ya, dia tidak homogen. Sehingga apa? Yang terjadi, ya, kalau kemudian kita masukkan ke dalam wadah, ya, masukkan ke dalam wadah, ya, masukkan ke dalam wadah. Kedua-duanya, ya, masukkan klorofom, masukkan air, ya, maka nanti akan terbentuk, ya, ya, dan terbentuk dua. Dua lapis, ya, terbentuk dua lapis. Sama seperti air dan minyak. Ya, air dan minyak kalau kita campur, ya, maka dia tidak akan homogen. Akan terbentuk dua lapis. Ya. Mana yang atas, mana yang bawah, kira-kira ditentukan oleh apa, teman-teman? Yang atas apa, yang bawah apa itu kira-kira ditentukan oleh apa? Masa jenis, ya. Ya, ditentukan oleh masa jenisnya. Ya, di atas, ya, atau bawah, ya, 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 itu oleh masa jenisnya, ya, atau identitas, atau roh. Ya, ada yang tahu antara klorofom dengan air? Ya, masa jenisnya lebih tinggi siapa kira-kira? Antara klorofom dengan air? Ya, kita tahu kalau A2O, air, ya, itu sekitar 1, ya. Ya, 1 gram per miliar, atau 1 kilogram per liter. Kalau klorofomnya CHCl3, ada yang tahu? 1,49. 1,49, ya. Oke, dengan beda masa jenis ini, kira-kira di antara dua ini kalau kita campur, kira-kira yang atas apa? Air mungkin. Air. Air, ya. Kenapa air? Air, karena kira-kira kenapa air ini? Masa jenisnya lebih kecil, ya. Yang lebih kecil, ya, okomatis pasir di atas. Yang lebih besar, pasir dia di bawah, gitu, ya. Nah, I2, I2 itu bisa larut di klorofom, bisa larut di air. Karena bisa larut, artinya apa? Kalau kita ambil I2, kita ambil I2, gitu ya, I2 ini. Kemudian I2 ini, ya, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini, ya. Maka nanti ada I2 di sini. Ada juga I2 di sini. Nah, gitu. Ya, jadi, bahasa ilmiahnya, I2 itu akan terdistribusi di antara dua pelarut yang tidak saling campur. Akan terdistribusi di antara dua pelarut yang tidak saling campur, atau tidak saling pemukin. Ya, maka kalau teman-teman lihat di modulnya, teman-teman lihat di modulnya, nah ini ya. Teman-teman lihat di modulnya ini. Nah, inilah persamaan dari KD, konsantra distribusi. Jadi, berapa jumlah I2 di klorofon, dan berapa jumlah I2 di air, itu dibagi. Namanya konsantra distribusi. Kenapa kok konsantra? Karena konsantra, konsantra itu artinya tetap. Nah, kenapa disebut konsantra? Karena misalnya, kalau teman-teman masukkan ini satu gram. Ini satu gram. Satu gram. Nanti ketemu KD-nya. Nanti ketemu KD di sini. Kalau satu gram. Kalau teman-teman masukkan dua gram. Masukkan dua gram I2, misalnya, ke sini. Maka perbandingan I2 di klorofon, dan perbandingan I2 di air, itu akan sama. Perbandingannya ya. Tentu jumlah I2 ke klorofon bertambah, jumlah I2 di air juga bertambah. Tapi perbandingannya, berapapun jumlah I2 yang kita masukkan, itu akan sama. Bisa dipahami, teman-teman, konsantra distribusi? Bisa, Pak. Sekiranya bisa ya, simpel untuk dipahami. Oke. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, teman-teman bisa lihat di modulnya. Pak, teman-teman berarti ganti modul, di cara kerja itu ya. Ini, di cara kerja. Kalau di sini kebetulan 0,2 ya. Di perbandingan kita ini adalah 0,2 gram I2. Ini tiga sampel. Tiga sampel itu maksudnya pengulangan, hanya sebagai pengulangan. Karena nanti dapat rata-rata. Jadi, larutan kristal I2 ke dalam 25 mili klorofon secara bertahap. Misalnya, 5 mili klorofon dulu. 5 mili itu maksudnya gini. Saya pakai. Jadi, nanti, kalau saya praktikum ya. Kalau kita di praktikum itu. Jadi, kita siapkan ini ya. Ini. Sebentar. Ya, ini. Ini misalnya adalah. Adalah. Ini kelas ukur gitu ya. Ini kelas ukur. Ya. Maka, nanti teman-teman ini siapkan. Ini ya. 25 mili. CH, CL, 3. Ya. 25 mili ini. Ini. Itu akan kita gunakan. Ya. Untuk melarutkan. I2. 0,2 gram I2. Banyak ini. 0,2 gram itu banyak. Lumayan ya. Ya. Kalau sedem-sedem ya. Sekitar. Ya. Secukup gini lah kira-kira. Cukup banyak ya. Nah. I2 itu sebenarnya termasuk padat ya. Ini padat. Padat. Oh, warna agak coklat ya. Ini padat. Padat coklat. Ya. Jangan dipegang pakai tangan. Ya. Jangan dipegang pakai tangan. Karena dia bisa. Bereaksi dengan kulit kita. Membentuk warna ya. Kalau kulit kita kena iodine. Maka. Maka meninggalkan warna. Warna coklat juga di tangan kita. Karena dia. Bereaksi dengan protein-protein di kulit kita. Ya. Maka kalau pakai I2. Itu harus pakai tarung tangan. Nuklat harus pakai tarung tangan. Kalau tangannya nggak mau kotor ya. Nggak bahaya sebenarnya. Tidak bahaya. Cuma meninggalkan warna. I2. Nganggu warna. Nah. I2 itu sebenarnya termasuk yang sulit larut. Ya. Sangat sulit-sulit larut. Sehingga kalau teman-teman paksakan. Rokoma 2 ini langsung ke 25. Lama sekali larutnya. Sangat lama. Ya. Misalnya ya. Teman-teman. Ini dipaksakan. Semua 0,2 masukkan ke kolorform 25 mili. Maka larutnya selama sekali. Kalau pratikum kita 3 jam. Nggak selesai kalau caranya kayak gitu. Ya. Kita bisa nggak selesai pratikum. Ya. Maka harus disiasati. Ya. Ini nggak boleh. Langsung. Tapi dikit-dikit. Dikit-dikitnya itu. Jadi 0,2 ini kita masukkan semua ke gelas piala. Masukkan semua di sini. Ya. Di sini. Nah. Baru kemudian ini. Kolorformnya. Masukkan dulu sekitar 5 mili. Ya. Sekitar 5 mili dulu. Ya. Berarti masih ada 20 kan ya. Masukkan 20 mili kolorform. Masukkan. Ya. Kemudian ini kita aduk. Ya. Pakai stirot. Diaduk. Dalam 5 mili kan ya. Begitu. Nah. Setelah diaduk. Setelah diaduk. Hasilnya. Apa? Di dekantir. Teman-teman tahu dekantir? Pernah dengar istilah dekantir teman-teman? Belum Pak. Dekantir itu gini. Saya gambar dulu ya. Sorry. Ini gambarnya agak jelek sebenarnya. Oke. Nikran. Ada yang tahu ini apa namanya? Nikran. Ada yang pernah lihat? Alat kini ya seperti ini? Kayak corong pisang. Ya. Ini corong pisang. Ini namanya corong pisang. Namanya corong pisang. Nanti kita lihat gulanya apa. Oke. Nah. Jadi setelah teman-teman aduk ini. Aduk. Dalam 5 mili ya. Aduk. Maka saya. Teman-teman akan lihat. Pasti masih ada sisanya. Sisa nomor komodonya itu masih ada di sini. Nggak larut semua. Memang susah. Nggak larut semua. Tapi larutan atau kloroformnya itu sudah berubah warna. Jadi coklat. Coklat orange ya. Karena sebagian dari 0,2 itu sudah larut. Tapi sebagian besar lainnya masih tersisa. Maka ini untuk kita akan masukkan ke corong pisang. Kita akan masukkan ini ke corong pisang. Tapi memasukkannya jangan sampai padatan yang masih tersisa itu ikut masuk. Karena kita harus pastikan semua I2, 0,2 itu semuanya larut dalam kloroform. Maka memasukkan ini agar padatan-padatan ini tidak ikut masuk. Maka di klik kantir-klik kantir itu. Kita pakai pengaduk kaca. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya. Pengaduk kaca. Pengaduk kaca di sini. Kita masukkan di sini gitu ya. Nah kemudian, gambarnya mungkin agak susah ya. Mudah bisa dipahami gambar saya nanti. Ini gelasnya, gelas piala, itu ditempelkan di sini. Sehingga nanti larutannya itu kayak gini ya. Ini larutannya ya. Kita tuan ini. Kita tempelkan bibir gelasnya ke sini. Sehingga nanti larutannya itu dia ke sini. Sehingga jatuh dia ke sini. Bayang ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Di kantir itu kayak gitu ya. Ini gelasnya, gelasnya ditempel. Ini ada pada, eh, sorry. Kamera saya mungkin tidak terlalu bagus ya. Tempel ke sini, nanti dia naik. Itu untuk jaga-jaga, hati-hati, agar sisa padatan ini, itu tidak ikut masuk. Kita lebih hati-hati. Sehingga kita, ya misalnya bisa disaring sebenarnya. Cuma kalau saring kan repot ya, susah. Lama prosesnya kalau saring. Nah, terus dipindahkan lagi, larutkan lagi, pindahkan lagi, larutkan lagi. Lama. Oke, cara hati-hati itu ada dengan cara di kantir. Ya, sehingga di sini nanti itu masih ada sisanya kan ya. Jadi nanti ini misalnya 5 mili pertama. Ya, ini 5 mili pertama. Nah, nanti kita buat lagi ya. 5 mili yang kedua. Kita buat lagi. Sisanya ini tadi, ya. Mungkin masih ada sisanya beberapa putir di dua. Kita tambahkan lagi 5 mili. Tambahkan lagi 5 mili dari sini ya. Tambahkan lagi ke sini. 5 mili lagi. Sampai kemudian, ini kalau sudah ada warna coklat lagi, masukkan lagi ke sini. Gitu. Begitu seterusnya. Sampai semua ini habis. Dan ini kita pastikan 0,2 gram hidu itu sudah larut semua. Ya. Dan semua kita pindahkan ke sini. Ya. Sehingga nanti di sini, di sini nanti, kita akan, ini ya. Ini adalah larutan I2, ya, sebanyak 0,2 gram dalam 25 mili klorofom. Nah, gitu. Ini, dalam corong visa. Oke, kebayang, teman-teman? Kebayang. Oke. Nah, setelah itu, apa yang kita lakukan? Nah, kita perhatikan lagi di arah kerjanya ya. Seperti ini ya. Menggunakan magnet, tinggal omongin lalu pindahkan ke corong visa ya. Ini sudah. Tambahkan dua, nah ini. Tambahkan 25 mili. Sama kan ya. Dari 25 mili klorofom, sekarang 25 mili. Ada satu air, dalam corong visa. Nah, ke dalam corong visa. Ya, berarti kita masukkan kan ya. Ya, ini tadi sudah masukkan itu. Nah, sekarang, ya, kita ambil juga. Kita ambil juga air. Jadi, kita ambil juga air gitu kan ya. Nah, ini sama gitu ya. Ini, kita siapkan air. Gitu kan ya. Kita siapkan airnya. Nah, di sini. Dalam belas. Nah, ini kira-kira ya. Ini 25 mili. A2O atau air. Ini kemudian sama. Kita masukkan juga ke sini. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi nanti, teman-teman akan lihat nanti. Di corong pisahnya. Di corong pisah. Yang tadi dia. Di corong pisahnya ini. Ya. Nah, di corong pisah. Ini kerannya. Ini keran corong pisah. Ini mau itu ya. Nah, di corong pisah tadi itu. Nah, tadi itu kan sudah ada chloroform. Di sini ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan air. Kita masukkan P2O. Masukkan ke sini. Maka nanti, komposisinya di sini akan merubah. Ya. Akan terbentuk nanti lapisan air. Di sini. Nah, kemudian lapisan air. Ini air. Nah, chloroform di sini. Oh, sorry. I2 yang sudah larut di chloroform. Jadi, ini air ya. H2O. Ini tadi apa? Chloroform ya. CH, CL3. Benar ya. Di bawah ya. Kaliannya di atas. Maka I2 yang tadi sudah larut di chloroform. Sebagian. Ya, itu akan terdistribusi ke air. Ya, begini. Terdistribusi ke air. Seperti ini, teman-teman. Nah, gitu. Ya, jadi ada I2. I2 ini. Ini semua. Ya, dalam chloroform dan dalam air. Itu ada I2. Itu. Maka tugas sekarang. Tugas kita sekarang. Ada berapa? I2 dalam air. Ada berapa? I2 dalam chloroform. C8. Nah, ini tugasnya kita. Apa yang kita lakukan untuk bisa menentukan itu? Caranya adalah tambahkan indikator amilum ke dalam lapisan air. Lalu titrasi. Ya, menggunakan natrium keosulfat 2,1 malam. Jadi, salah kita kocok. Ini kita tambahkan ya. Kita kocok dulu. Kita kocok. Oke. Kita tutup ya. Ditutup dulu. Jadi, nanti ada tutupnya sebenarnya. Jadi, ini ada tutupnya. Ini ditutupnya. Nanti ada tutupnya. Ini ada tutupnya. Nah, ini ditutup. Nah, ditutup. Ini kita kocok. Kemudian kita diamkan. Salah kita diamkan beberapa lama. Maka lapisan ini, pemisahannya itu benar-benar akan terlihat. Ya. Sangat-sangat terlihat. Ya. Kemudian kita pisahkan. Cara pemisahkannya ini kerannya dibuka. Ya. Kerannya ini kita buka. Maka nanti lapisan chloroformnya itu akan turun. Lapisan chloroformnya ini turun. Ya. Jadi, turun ini. Turun, 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 turun. Ya. Sampai nanti lapisannya itu lepas sampai sini kerannya kita tutup. Ya. Sehingga semua lapisan chloroform sudah kita keluarkan. Yang tersisa di corong pisah itu sisa lapisan H2O. Nah, lapisan H2O itu kemudian kita citrasi menggunakan natrium hyal sulfat. Ini bisa kelihatan teman-teman. Suaranya kedengeran ya. Ini saya tambahkan captionnya. Biar bisa sampai dibaca juga. Kalau kurang kedengaran suaranya. Nah, jadi saya mulai di sini. Nah, ini ya. Ini dalam air dia. Oh, ini dalam air. Nah, dimasukkan ke dalam corong pisah. Corong pisah itu ini. Ini namanya corong pisah. Corong pisah kayak gini ya. Corong pisah itu ya. Ini ada tutupnya. Ini ada peran. Ini bisa diputar. Ini ada perannya. Ya, gitu. Kemudian. Ini paint thinner ya. Paint thinner itu bahannya. Jadi, senyawa organik ya. Ini nggak tahu. Ini paint thinner. Tapi senyawa organik. Karena tadi sama kayak chloroform ya. Kalo juga senyawa organik. Jadi ini senyawa organik. Ya. Dibasukkan. Ini paint thinner. Cuman nggak tahu. Nah, gitu. Paint thinner is added to the center. Ini pengganti chloroform kalo diperhatikan kita. Ini penggantinya chloroform ya. Teman-teman perhatikan. Ya, itu dimasukkan ke situ ya. Gitu. Nyawa organiknya. Ini mirip-mirip dengan praktik komik kita. Kegiakan apa yang kita bahas sekarang. Nah, gitu. Oh, ini malah sebaliknya ya. Oke, malah ya. Anteernernya lebih kecil kan ya. Masa jenisnya. Sebenernya dia di atas. Sebaliknya dari chloroform ya. Ini sebaliknya dari chloroform. Nah, ini. Oh, itu dikocok namanya tuh. Dikocok. Kalau ada uapnya tuh guys. Ini dikocok gitu ya. Nah, gitu. Nah, gitu. Kita kalau tempat-teman perhatikan kimia organik. Nanti saya menggunakan chloroform pisa. Itu cara ngocok chloroform pisa. Di MK. Nanti akan capisanya. Nanti akan kelihatan. Cuma ini airnya di bawah ya. Ini airnya di bawah. Ini penggantinya tadi di atas. Nanti ini dibuka kerannya. Sampai ini turun-turun. Turun. Turun. Nah, nanti gitu. Oke. Gitu untuk. Yang tadi kita bahas itu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini. Kalau ini karena chloroformnya. Kalau kita pakai ini chloroform kayak tadi pengen tender ya. Kalau kita ini pakainya chloroform. Dan chloroformnya itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan. Kalau ini di bawah. Kalau yang tadi di atas. Nah, maka setelah ini kita pisahkan. Maka sisa lapisan atas. Nah, lapisan atas ini. Yang atas ini ya. Yang atas itu. Ini. Ini. Kita pindahkan. Setelah ini dibuang ya. Cara pindahkannya tetap dari sini ya. Jadi ini kita buang dulu. Setelah kita buang. Baru kemudian kita pakai R. LeMayor ya. Kita pakai R. LeMayor. R. LeMayor ya. Kita pakai R. LeMayor. Nah, si I2 ini di atas. Dalam air. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini. Ya. A2O. Ya. Kita masukkan ke sini. Nah, ini kemudian kita titrasi. Di titrasi. Ini namanya apa teman-teman? Kira-kira saya sudah menggambar apa ini? Mungkin gambarnya jauh lagi ya. Nah, ini kran. Ini sekalanya. Buret. Buret. Ini buret. Ya. Jadi, buret ini. Di dalamnya. Di dalamnya itu kita tambahkan. Teosulfat. Natrium. Teosulfat ya. Di sini ya. Di sini. Kita tambahkan. Na2S2O3. Ya. Tadi tadi ada berapa? Ya. Ini ya. 0,1 ya. 0,1. 0,1 molar. Jadi ini 0,1 molar. 0,1 molar. Masukkan di sini. Di dalam sini ya. Nah, di sini. Ini adalah N2S2O3. Ya. Kemudian. Di sini. Ditambahkan amilum kan ya. Kan ada kan. Tambahkan di mana dia. Nah, ini. Indikator amilum. Ya. Ini ada indikator amilum. Ya. Perlahan melapisan air. Lalu diterasin menggunakan natrium. Teosulfat ya. Jadi. Di sini. Di dalam sini kita. Amilum itu ada yang tahu? Amilum itu apa? Senyawa apa amilum itu? Ada yang tahu? Amilum itu apa? Golongan apa? Masukkan ke sini kan ya. Karbohidrat bukan apa? Ya. Benar ya. Ini adalah karbohidrat. Karbohidrat. Ya. Dia fungsinya apa? Sebagai indikator. Ya. Sebagai indikator. Tahu ya indikator dalam literasi? Apa gunanya dikator dalam literasi untuk apa? Mengetahui titik ekvivalen. Oke. Titik ekvivalen. Tapi pada saat kita praktikum misalnya. Yang kita lihat itu apa? Titik ekvivalen atau apa? Titik akhir warnanya. Titik akhir. Titik akhir. Akhir titrasi. Titik akhir. Titrasi. Titik ekvivalen itu yang teoritisnya. Tapi kalau kita praktek. Praktek. Yang terlihat oleh mata kita. Itu adalah titik akhir titrasi. Ya. Kemudian kita ekvivalen secara teori dengan titik ekvivalen ya. Bagaimana cara menandakan adanya titik ekvivalen secara teori perubahan warna? Tadi kita sebutkan temannya ya. Perubahan warna. Artinya apa? Pada saat kita titrasi I2 dalam air menggunakan natrium sesufat. Maka nanti akan terjadi perubahan warna. Nanti akan terjadi perubahan warna. Kok bisa? Nah sekarang kita lihat. Gini. Jadi pada saat ini. Tetes-tetesnya natrium sesufat. Masuk ke sini. Ingat ya. Di sini ada I2. Dan ada. Apa teman-teman? Saya cek dulu. Bersihkan dulu biar kelihatan ya. Oke. Di sini tuh ada I2. I2 dari sini tadi kan ya. Dan ada amilum. Dan ada amilum kan ya. Gitu. Pada amilum. Nah I2. Seperti sakit tangan tadi. Kalau teman-teman pakai I2. Harus pakai sarung tangan. Kenapa? Karena I2 itu sangat mudah berjalan dengan senyawa-senyawa organik. Termasuk dengan amilum. Berarti pada saat teman-teman menambahkan. Pada saat teman-teman menambahkan amilum. Kedalam larutan ini. Maka dia akan langsung bereaksi dengan I2. Maka terjadilah reaksi antara I2 plus amilum. Ini menghasilkan warna. Ada yang tahu warnanya apa? I2 plus amilum? Nanti ada yang tahu teman-teman. Warna apa yang dihasilkan oleh I2 dan amilum? Coba teman-teman cari di internet. Ada yang tahu? Atau di sini nggak ada ya? Nggak kelihatan. Ada yang pernah dengar? Atau ada yang pernah pakai? I2. I2. Kalau nggak bisa nanti. I2. Amilum. Coba ya. Ada yang tahu warnanya? Berwarna biru bukan, Pak? Ya, berwarna biru. Berwarna biru. Ini biru. Biru hampir ungu ya. Biru keunguan ya. Kira-kira biru keunguan. Ini biru keunguan. Itu yang terjadi. Pada saat kita tambahkan amilum ke dalam sini. Kenapa? Ke sini sudah ada I2 kan ya? Dia langsung bereaksi. Nah, pada saat ini kita tetrasi, masukkan natrium sulfat ke dalam lorutan ini. Yang terjadi, S2O3, ion S2O3 atau ion teosulfat, ion teosulfat, S2O3 2- itu juga bisa bereaksi dengan I2. Dan reaksinya akan lebih kuat dibandingkan I2 dengan amilum. Jadi, semua I2 yang sudah bereaksi dengan amilum, berarti kita katakan di sini ada I2 berikatan dengan amilum. I2 yang sudah berikatan dengan amilum ini, ketika natrium teosulfat masuk, ada ion S2O3 di situ, maka dia akan diambil. I2-nya ini akan diambil ke sini. I2-nya ini akan diambil. Ini akan bentuk Imin dan S4O6 Oh, berapa min ya? Kok lupa ya? Atau 2 min juga ya? Nah, gitu teman-teman yang terjadi. Ya, saya ulangi lagi. Jadi, pada saat amilum, kita masukkan ke dalam larutan ini tadi, yang dari sini ya, I2 adalah mahir, maka amilum itu akan bereaksi dengan I2. Membentuk apa? Membentuk I2 amilum. Warnanya biru keungguan. Nah, tapi pada saat ke dalam larutan ini yang sudah berwarna biru keungguan, kita masukkan teosulfat, atrium teosulfat, teosulfatnya masuk. Maka, I2 ini yang sudah berikatan dengan amilum, itu akan diambil oleh S2O32 min untuk bereaksi yang membentuk Imin dan S4O6 2 min. Ini warnanya bening. Tidak berwarna. Nah, apa yang terjadi? Semakin kita titrasi dengan atrium teosulfat, maka banyak tetes demi tetes masuk, maka warna biru keungguan itu akan pudar sampai nanti berwarna bening. Kalau sudah berwarna bening, berarti sudah tidak ada I2 dalam larutan tersebut. Sudah tidak ada I2 dalam larutan tersebut. Kenapa kok tidak ada I2? Karena sudah diambil oleh siapa? Oleh S2O32 min. Maka, berapa jumlah I2 dalam larutan tersebut bisa kita hitung dari jumlah S2O32 min yang kita pakai? Benar kan ya? Coba saya... Ini benar nggak sih ini? Saya nanti dikoreksi kalau saya salah. Ini 2? Ini 2 ya? Benar ya? Benar ya? Jadi, 2 S4 ditambah 1 iodine menghasilkan 2 ion iodida dan S4O6 min apa ya? S4O6 2 min 1. Benar ya? Ini untuk adanya bening. Maka, jumlah I2 yang kita titrasi di sini tadi itu adalah setengah dari jumlah S4 yang kita pakai. Iya kan ya? Saya tanya dulu. Kalau kita titrasi dengan S2O32 min, data apa yang kita peroleh? volume itunya yang dibuat titrasinya. Benar ya. Volume titrasi kan ya? Ketemu volume titrasi S2O32 min. Kemudian, konsentrasi S2O32 min. Ada kan ya? Tadi 0,1 mol. Ini ketemu volume-nya. Misalnya A mili. Iya. Kayak gitu kan ya? Maka kalau kita gabung ini, dapat apa? Mol. Mol dari pas. Molnya dulu kan ya? Volume N kali V dapat molnya kan ya? Molnya dari apa? Molnya apa ini? Molnya apa ini? Molnya H2O3 min. S2O3. Molnya ini kan ya? Nah, kalau molnya ini misalnya B. D mol. Pertanyaan saya, berapa molnya I2? Setengah B. Iya, benar. Setengah B. Paham, teman-teman? Setengah. Paham, Pak. Ya kan ya? Sekarang, kalau dapat molnya I2, yang kita butuhkan apa tadi? Konsentrasinya kan ya? konsentrasi I2 kan ya? Dalam di sini kan ya? Oke. Kalau sudah ketemu molnya, berarti tinggal cari konsentrasi kan ya? I2. Berarti kan setengah B dibagi dengan apanya? Konsentrasi tambah mol per? Volume. Volumenya berapa? 25 itu sih? 25. Eh. Iya benar 25. Kan 25 air kan yang kita masukkan tadi? Berarti I2 adalah air, 25 mili kan ya? Nah, ketemu lah I2. Oke, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ini I2 dalam air. Oke. Paham ya? Sekarang pertanyaannya. Berapa I2 dalam kolofom? Ada yang bisa menceritakan apa yang harus kita lakukan untuk bisa dapat I2 dalam kolofom? Berapa kiri-kiri 2 dalam kolofom? Ada yang bisa menceritakannya? Gimana kira-kira caranya? I2 dalam air ketemu nih? Mungkin. Iya? Iya. Mungkin kita bisa ini menghitung gramnya I2 yang ini yang beriaksis sama S2O3 terus habis itu dikurangi dari I asalnya gitu. Iya. Bukan dikurangi ya. Jadi, di balik kembali ya. I2 yang asalnya dikurangi dengan I2 di sini kan ya? Iya. Iya kan ya? Jadi, ini siapa ini? Yang jawab siapa tadi? Lain lah, Mbak. Oh, entah. Saya tulis. Name-nya berapa, Mbak? 19, 10, 60, 300, 47. Oh ya. Oke. Oke. jadi berapa I2 berapa I2 dalam klorofon? Iya kan ya? Sekarang berapa I2 dalam klorofon? Dalam klorofon, kan gitu ya? Dalam klorofon. Simpel aja caranya. Iya. Berarti I2 awal dikurangi dengan I2 dalam air kan ya? Dalam air. Berapa I2 awal? 0,2 gram. Oh, gram ya. Kalau I2 dalam air gram bisa nggak? Di I2 dalam gram. Bisa, bisa. Dari mana? Dari B. B ini kan ya? Di ituin sama MR-nya. Iya, benar ya. Jadi, apa sih kalau mau itu? Gram per MR ya? Berarti kalau mau dijadikan gram berarti mol-nya ya? Mol dikali dengan MR-nya ya? MR. Benar ya? Oke, berarti kan 0,2 gram dikurangi dengan mol-nya berapa? Sanggap B ya? Sanggap B ini kan ya? Mol-nya 2 dikali dengan MR-nya. Ketemu kan ya? Ketemu gram dalam I2 eh, klorofon. I2 dalam klorofon. Kemudian diubah ke mol lagi kan ya? Tapi sekarang mol dalam klorofon. Kemudian diubah ke konsentrasi. Ketemu kan? I2 dalam ini adalah I2 dalam apa? Klorofon. CH CL 3. Oke. Bisa ya teman-teman ya? Bisa Pak. Insya Allah Pak. Jadi, cari dulu I2 dalam klorofon ya. Ini dalam satuan gram. Dapat gram-nya di sini. Misalnya C gitu ya. Nggak apa C. Setelah dapat C, C ini karena dia satunya gram kita ubah dalam satuan mol. Kalau dapat mol-nya diubah ke satuan konsentrasi. Berarti kalau konsentrasi dibagi dengan sama. Tadi kita pakainya kan juga 25 ya? 25 mili. Maka ketemulah konsentrasi I2 dalam klorofon. Maka ketemulah KD. KD itu apa? I2 dalam klorofon dibagi dengan I2 dalam air. Ketemulah di sini. Maka tujuan pertama tercapai untuk pratikum ini. Nah sekarang kita lihat pratikum yang ke-2. Pratikum yang ke-2. Berartikan caranya penentuan konstanta kestimbangan konsentrasi KC larutan iodine. Larutan 0,5 gram I2 dalam larutan KI 0,1 menggunakan labu ukur 50 mili. Disiapkan 3 sampel. Kemudian pindahkan larutan sebu ke dalam corong pisah 250. Tambahkan 25 klorofon kocok. Lalu tambah diamkan berapa menit tampak 2 terpisah. Terpisah. Lakukan cara yang sama sampel ke-2 sampel ke-3. Pisahkan. Tambahkan indikator. Tentukan I2 dalam klorofon menggunakan harga KD dari perjubahan. Pertama. Kemudian tentukan KC kan ya. Oke kita analisis ya. 0,5 gram I2 dalam larutan KI. 0,1. Itu kan ya. Jadi di perjubahan kedua ini yang terjadi itu seperti ini. Yang terjadi kita ya. KI-nya dulu saya bahas. KI-nya dulu. Saya bahas dulu KI. kalium Iorida atau KI itu isinya adalah K+, kalium, imin, dan air. Karena larutan kan ya. H2O. H2O-nya pelarut. Bentar ini ion-ion terlarut dalam H2O. KI. Ya. Itu KI. Nah kalau dalam KI ini KI ini kita tambahkan I2 maka I2 itu akan bereaksi dengan Imin. Imin dari mana? Dari sini. Jadi imin-nya ini dalam KI itu akan bereaksi dengan I2. Dan ini adalah reaksi ke setimbangan. Ini adalah reaksi ke setimbangan. Bentuk apa? I3-min. Ion-3, Ion-3. Berarti apa? Berarti campuran KI kalium jadi dengan I2 itu akan membentuk reaksi ke setimbangan. Artinya apa? Artinya ada Kc di situ. Kc di situ kan ya. Itu I3-min. Konsentrasi I3-min dibagi dengan konsentrasi I-min dan I2. Kan gitu ya. maka cara. Bagaimana cara menentukannya? Sama seperti yang lainnya. Kita harus tahu berapa I2 pada saat ke setimbangan, berapa Imin pada saat ke setimbangan dan berapa I3 pada saat ke setimbangan. ini bisa digesarkan ya. Sebentar ya. Oke, bisa ya. Oke. Ya. Berarti nanti di sini ada awal, ada yang beriaksi, ada yang ke setimbangan. ini A, ini B, ini 0. I2-nya ada, Imin-nya dari sini ada, ada. Diketahui? Diketahui. Kalau yang beriaksi ini X, ini beriaksi X berkurang gitu ya. Maka ini akan bertambah X. Langit ya. Maka pada saat ke setimbangan A-min X di sini, kemudian di sini, B-min X di sini, di sini X. Langit ya. Maka ini menjadi X dibagi dengan kebarat ya. Ini berarti B-min X kemudian dikali dengan A-min X. Seperti itu ya. Maka kalau kita tahu X, kita bisa tahu B-min X dan A-min X. Karena B-nya sudah tahu, A-nya sudah tahu. Ya. Maka nanti akan ketemu K-C konstanta kesetimbangannya. Nah sekarang bagaimana cara menentukan X-nya? Dalam hal ini, E-3-min. Apakah bisa ditentukan E-3-min dalam reaksi ini? Nah, cara yang dilakukan, ini manipulatif sebenarnya ya, tidak terlalu tepat nanti sebenarnya, tapi sebagai pendekatan misalnya kita pakai. Jadi, begini teman-teman. Pada saat kesetimbangan itu, kan masih ada I-2 kan ya? Jadi, saya tulis lagi ya. I-2 saat kesetimbangan. Terus sama dengan apa? A-min-X. Benar ya? I-2 pada saat kesetimbangan masih ada kan ya? A-min-X. Pembesar A-min-X. Itu I-2 pada saat kesetimbangan. Artinya apa? Artinya di sini, larutkan I-2 dalam larutan KI menggunakan labu ukur 50 M. I-2 akan bereaksi dengan KI. bentuk I-3-min. Tapi ingat, ini adalah reaksi kesetimbangan. Artinya apa? 0,5 gram I-2 itu masih ada sisa. Tidak semua 0,5 gram I-2 itu bereaksi membentuk I-3-min. Ada sisanya. Ada sisa I-2 di situ. Atau saya lanjut. Labu ukur, teman-teman tahu? Labu ukur? Pernah lihat? Ya? Tadi, nggak dengar gimana? Labu ukur tahu? Iya, Pak, tahu. Tahu, Pak. Kalau belum dicari di Google juga bisa lakukan. Labu ukur itu gini. Ya, gambarnya jelek sih sebenarnya. Tapi bisa lakukan. Ini labu ukur ya. Yang tanda 50. Masukkan. Ada tanda tanda di sini, tanda batas. Ini larutan lempas 50. Oke, cara menggunakan labu ukur, sekiranya nanti ada mata kuliah sendiri. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Jadi, di sini itu, saya bisa corek-corek saja ini. Nah, di sini ya. Ada I2 sisa. Jadi, nggak semua 0,5 itu beraksi. Tapi ada sisanya. Nah, sekarang pindahkan larutan tersebut ke dalam corong pisar. 250. Kemudian tambahkan 25 ml korofon. Kocok. Lalu diamkan. Nah, ini. Punctinya di situ. Jadi, sisanya ini A min X. Cukain ya? Kan? Saya gambar dulu. Jadi, misalnya gambar apa tadi? Oh, corong pisar ya. Gini corong pisar. Jadi, tadi sudah ada I2 Eh, salah. Tambah I min kan ya? Beraksi bentuk I 3 min. I2 ini masih ada A min X. I min X. Ini kita masukkan larutan ini tadi. Larutan reaksi ini. Semua ini ada ya. Dalam larutan itu semuanya ada. I min nya ada. I2 nya ada. I min nya ada. I min nya ada. Masukkan di sini. Ya, plus air ya. Berarti kan. Kan dalam air kan ya. Berarti ada air juga kan di sini. Masukkan di sini. Ya kan? Nah, maka dia akan bentuk ini kan ya. Oke. I2 ada. I min ada. I3 min ada. Air nya ada. Pertanyaan saya. Ada I2 di sini kan ya? I2 nya di sini berapa tadi? Kita fokus ke I2 nya. Berapa? Mana kan? Jumlah I2 di sini berapa teman-teman? Amin X kan ya? Amin X di sini. Amin X di sini. Oke. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah ini? Tambahkan 25 ml core form. Oke. Tambahkan 25 ml core form. Tadi ini kan I2, I2, I min, I3 min dalam air. Oke, kita fokus ke I2 nya. Tambahkan core form. Tambahkan core form. 25 ml. Ya. Pada saat ditambahkan core form, saya ganti kan itu ya. Masuklah core form. Ya. Dari sini ya. Tegi ini. Ini. Gitu ya. Ini. Core form ya. Oke, ini core form. Ya. Masukkan ke sini. Core form. Nah, core form ini akan harus harus ke bawah gitu ya. Kenapa ke bawah? Ya. Ini core form ini. Ini kan ya. Jadi, kalau kita kita gambar ulang. Kita gambar ulang. Ya. Maka sekarang dia berubah kayak gini. Ya. Karena core form itu jenisnya lebih ya. Lebih tinggi ya. Ya. Nah, sekarang di sini ada lapisan core form. Ya. Kemudian di atas ini ada lapisan ini tadi. Ya. I2. Ya. I2 sebanyak tadi yang berapa? A min X. Ini core form. Di bawah. Ya. Ini apa? Ini adalah CH, CL3. Ini apa? Air. A2. Lapisan air. Ya. Maka I2 ini ya. Karena di bawah ini sudah ada core form. Maka dia tidak terdistribusi. Ya kan ya? Terdistribusi ke mana? Ke CH, CL3. Yang gitu ya. Berarti ada di sini. Ada di sini. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Apakah kita bisa menentukan jumlah CH, CL3 di core form? Eh, sorry. Apakah kita bisa menentukan jumlah I2 yang pindah ke core form? Bisa. Bisa. Diriterasi lagi, Pak. Berapa I2 dalam core form? Atau berapa I2 dalam ya benar core form ya. CH, CL3. Berapa I2 dalam IAM pindah ya. Akhirnya kan semuanya di lapisan nah ini. Tapi pas kita masuk ke core form maka sebagian itu pindah ke core form. Sekarang berapa yang pindah ke core form? Kira-kira tahu enggak? Nah, pertikaan lagi. Tentukan I2 dalam lapisan core form menggunakan KD dari percobaan pertama. Ya kan ya? Berarti pakai aja KD-nya. KD-nya kan sudah ada. KD-nya apa tadi? CH, ialah I2 dalam CH, CL3 kan ya. Dibagi dengan I2 dalam air kan ya. Benar? Berarti berapa I2 dalam core form? I2 dalam core form CH, CL3 sama dengan KD-nya. Dikali dengan I2 dalam air. Benar enggak? KD-nya udah tahu kan ya? Ya, Pak. KD-nya ada di sini. Eh mana? KD-nya di sini. Oke, udah tahu KD-nya. Sekarang berapa I2 dalam air? Gampang. Turunkan ini semua. Pisahkan. Kemudian sisanya ini. Ini titrasi. Titrasi dengan apa? Natrium. Maka nanti tahu berapa I2 dalam air. Ketahu berapa I2 dalam air dengan cara yang sama tadi percobaan pertama. kali kanan-kD-nya kita mulai I2 dalam core form. Ya kan ya? Maka amin X sama dengan I2 dalam core form. Atau saya tulis ini aja. I2 dalam core form. Tentu kan ya? I2 dalam core form. ditambah dengan I2 dalam air. Ya kan? Benar gak teman-teman? Ada yang bingung? Iya, Pak. Benar kan ya? Kan I2 di sini kan awalnya kan amin X. Pada saat kita tambahkan core form, maka amin X itu berkurang. Berkurang kemana? Sebagai yang pindah ke core form. Oke, sekarang saya mau tahu berapa sih core form dalam I2 dalam core form. mau gampang. Terakhirnya sudah tahu. I2 dalam air sekarang kita titrasi nih. Titrasi gitu, I2 dalam air. Kali kan ketemulah I2 dalam core form. Iya kan? Ketemukan amin X-nya I2 dalam core form ditambah I2 dalam air. Oke? Iya gak? Iya, Pak. Atau menemukan keanehan? Ada yang bisa menemukan keanehan? Atau ada yang menanyakan sesuatu? Kalau menasak, kok aneh sih? Kok janggal banget sih? Kok memat banget sih? Ada yang menemukan? Silahkan, kalau ada yang menemukan keanehan. Mau nanya-nanya dulu. Ada gak kira-kira yang? Pas buntah sebentar. Kok aneh ya? Kok harusnya gini loh? Silahkan. Ada yang meragukan? Buka meragukan ya. Nah, sini tuh kok memat banget sih Pak. Kenapa gak kayak gini aja? Gitu lah kira-kira. Silahkan kalau ada. Halo? Ada yang menanyakan sesuatu? Kalau teman-teman ikuti benar tuh dari awal tuh. Ikuti benar-benar dari awal nih ya. Fokus nih ke apa yang saya jelaskan. Nanti teman-teman pasti akan merasa, loh 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 loh. Kok harus kayak gitu ya? Kenapa gak kayak gini aja? Ada yang menemukannya? Gak ada? Oke. Kalau gak ada, ya udah saya jelaskan aja deh. Ada yang aneh ya? Gimana cara tahu I2 dalam air? Di sini? Gimana cara tahu I2 dalam air? Halo teman-teman? Di titrasi lupa, di titrasi katanya Pak Pak. Di titrasi. Gitu kan ya? Kita ingin tahu nih I2 dalam air. Di titrasi. Oke, benar ya. Di titrasi. Kalau gitu, kenapa tujuan akhir kita apa? Tujuan akhir kita ingin tahu. Amin X kan ya? Amin X kan? Iya. Amin X itu awalnya di mana? Yang di KC di Kestimbangan ya Pak. Amin X ini. Awalnya di mana di sini? CH3, CL. Eh CH3, L3. Amin X. Awalnya di mana? I2. I2. Coba aja. Amin X. Benar ya? Awalnya ada di mana dia? Di lapisan apa? Di air lapisan atas Pak. Lapisan atas ya? Lalu kenapa kita tambahkan kronform? Ya udah, langsung aja titrasi. Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Paham nggak, paham nggak. Yang lain? Kenapa memet-met masukkan kronform dulu, nanti sisanya dititerasi pakai natrium tersefat? Ya udah, dari awal aja dititerasi tersefat. Kenapa? Iya nggak? Ya mungkin ada tujuan dari hubungan KD, Pak. Mungkin. Kira-kira gimana? Ada, ya benar. Ada hubungannya dengan KD. Gini deh, saya berikan kata kunci. KD, KD itu kan IDO dalam kronform dibagi IDO dalam AI. KD itu nanti, saya nggak lupa, pengasal 4, sekian. Bedi. 4, sekian. Kalau KD-nya 4, sekian, berarti kalau kita masukkan IDO antara AI dengan kronform, berarti IDO kebanyakan, banyak-banyaknya di mana? CHCL. Kalau kita masukkan IDO ke dalam dua larutan, kronform dan AI, maka IDO itu akan lebih banyak larut di mana? Di kronform, di CHCL. Itu akan lebih banyak. Nah, itu adalah gunanya kenapa kita tambahkan kronform di sini. Tidak kita titrasi langsung. Tidak kita titrasi langsung. Asalnya gini, teman-teman. Otom-tom perhatikan reaksinya. Perhatikan reaksinya. Ini ya. Perhatikan reaksinya ini. Pada saat ketik titrasi. Nah, gini. Jadi kan di dalam air, itu kan ada IDO. Imin. Dan I3 min kan ya. IDO-nya itu sebanyak apa? A min X. A min X. IDO-nya. Nah, kalau kita langsung titrasi, langsung titrasi I2 itu dengan tanat natrium T1-4, berarti selama proses titrasi, I2-nya kan berkurang. Iya enggak? Iya, berkurang, Pak. Berkurang, ya. Tapi kenapa apa lagi nanti? Apa yang terjadi? I3-nya itu balik ke sini. Dia balik ke kiri. Iya enggak? Kan tersebut simpangan, kan? Kalau reaktannya ini dikurangi, maka reaksinya akan ke kiri. Iya enggak? Selama proses titrasi. Kan kita enggak mungkin, kan? Iya, benar. Titrasi itu langsung masuk, langsung ketemu A min X-nya habis. Enggak mungkin, kan ya? Titrasi itu butuh waktu. Selama proses titrasi itu, I2-nya berkurang-berkurang. Iya enggak ya? Berkurang dari A min X. Tapi, dia akan bertambah dari I3 min. Kebayang enggak kira-kira, teman-teman? Alap? Oke, coba deh. Saya gambar LMR. Ini kita mau titrasi nih. Di sini ada I2. Ada juga I min kan? I3 min kan ya? Ada juga I min. Berapa I2 di sini? A min X. Pada saat kesimbangan. Ini belum dapat apa-apa ini nih. Ini belum dapat apa-apa ini. Kita tambahkan setiap titrasi. Langsung titrasi tanpa ada chloroform dulu. Langsung titrasi. Masukkan atrium dosulfat. Atrium dosulfat ini langsung beraksi dengan N2, S2, O3. Langsung beraksi dengan I2. Iya kan? Langsung beraksi dengan I2. Berarti I2 ini berkurang kan? Selama proses titrasi. Pada saat dia berkurang, pada saat itu pula, I3 min balik menjadi I2. Iya, dan ini. Iya kan? Berarti di akhir titrasi nanti, di akhir titrasi nanti, I2 yang kita dapatkan, atau I2 yang bereaksi dengan teosulfat, itu bukan lagi amin X. Tapi sudah bertambah. Bertambah dari mana? Dari I3 min. Yang balik menjadi I2. Selama proses titrasi. Iya kan ya? Bisa dipahami teman-teman? Bisa Pak. Oke, bisa kan ya? Itu resikonya kalau kita langsung titrasi. Resikonya kalau langsung titrasi. Iya, maka I2 yang kita dapatkan kalau langsung titrasi, I2 sisa, I2 amin X ini yang kita dapatkan, itu bukan lagi amin X. Tapi sudah lebih besar dari amin X. Kenapa? Karena sebagian X ini balik menjadi amin X. Selama proses. Karena I2-nya berkurang, oh kalau dia berkurang balik lagi, kalau dia berkurang balik lagi, kapan proses titrasinya selesai? Karena I2-nya akan balik terus. I3-nya, I3-I3-nya akan balik terus menjadi I2. Sehingga I2-nya bertambah terus selama proses titrasi. Sehingga kita dapatnya tidak akurat. Gitu kan ya? Oke. Nah, lalu kenapa kita tambahkan color form? Nah, pada saat kita tambahkan color form ya teman-teman ya. Kita tambahkan CH, CH3, maka sebagian besar I2 amin X ini itu akan pindah ke color form. Sebagian besar. Hanya sedikit yang tersisa di sini. Hanya sedikit yang tersisa di sini. Yang akan kita gunakan di sini. Hanya sedikit yang tersisa di sini. Inilah nanti kemudian kita titrasi. Pada saat titrasi itu kan berarti sedikit kan berarti sebentar itu titrasinya. Gak lama-lama kan ya titrasinya. Kan sedikit. Karena sebagian besarnya amin X itu sudah pindah ke color form. Berarti masih ada sedikit itu I2 di lapisan air. Nah, kalau kita titrasi I2 yang sedikit itu dengan natrium tersilfat, maka gak terlalu lama. Gak terlalu lama. Maka waktu yang dibutuhkan oleh triiodida untuk balik, karena triiodida itu bisa balik lagi sama proses titrasi, itu juga menjadi sedikit. Sehingga errornya bertambahnya itu menjadi kecil. Tetap ada error ya, tapi lebih kecil resikonya dibandingkan langsung titrasi. Pada yang sebelumnya tadi, agak manipulatif sebenarnya, tapi ini yang paling mungkin untuk dilakukan untuk menentukan KC pada reaksi seperti ini. Oke, bisa dipahami, teman-teman? Maksud saya? Bisa, Pak. Jadi, kesimpulannya hanya untuk itu ya, Pak. Apa? Biar titrasinya cepat, jadi I2-nya itu ada yang disingkirkan, gitu? Ya, sebagian besar disingkirkan dulu kan ya. Diamankan lah, kira-kira ya. Sebagian besar I2-nya diamankan dulu ke color form. Sehingga pada saat kita titrasi sisanya, dan sisanya itu pasti sedikit. Karena KD antara color form dan KD itu gede. Artinya lebih banyak yang masuk color form. Sehingga masih ada sisanya sedikit di I2 itu di air. Nah, sisanya sedikit itu yang kemudian kita titrasi dengan Natrium Tosulfat. Karena sedikit, berarti kan titrasinya cepat. Sehingga proses baliknya, proses baliknya I3 itu juga menjadi lambat. Gitu, teman-teman. Bisa dipahami? Pisa, Pak. Dan yang prosesnya agak cepat memang ya. Jadi, pada saat kita pisahkan itu sebisa mungkin langsung kita titrasi. Biar tidak ada waktu bagi I3 ini itu untuk balik. I3 ini itu untuk balik ke apa namanya? Ke I2, sorry, ke I2. Ya, makanya sebenarnya agak manipulatif sebenarnya. Tapi, ya, misalah kita pakai untuk menentukan KD I2, Imin, B2, I3, Imin. Oke, nah, nanti setelah kita ketemu itu ya, Amin X-nya ini yang kita ketemukan ya. Mana tadi tuh? Yang ini ya. Nah, setelah ketemu Amin X, X-nya bisa ketemukan ya. Jadi, Amin X. Yang ini kan ya, enggaplah D. Iya, sama yang D. Berarti X-nya ketemukan. D, min, A. Ketemulah X. Ketemu X, kalau X-nya sudah ketemu, maka ketemulah Bmin X. Dan ketemulah X. Jadi, X-nya ketemu, Bmin X-nya ketemu, Amin X-nya ketemu. Kalau sudah ketemu kan, selesai tau. Berarti ketemulah KC-nya. KC-nya adalah X, kemudian Amin X, berarti Bmin X. Selesai lah KC-nya. Oke, seperti itu, teman-teman, untuk pratikum ini ya. Menarik ya, menarik ya, kalau bisa kita kerjakan di lab. Di antara pratikum termodinamika ini yang paling cepat. Paling cepat kita kerjakan. Makanya, sekarang kita melakukan pengulangan. Karena kalau cuma satu kali, sepat banget. Kalau ini dilahirkan tiga kali ya. Tapi tadi, pesan saya kalau teman-teman pakai ini, E2 ini, pratikum dengan E2, harus pakai salung tangan, harus pakai masker. Dan jangan sampai bacunya, misalnya jaslap-nya, atau tangan ya, kontak dengan E2-nya. Karena E2 itu sangat mudah, bahkan dengan oksigen. Makanya kalau teman-teman, ada yang tumpah, E2, padat ya, lagi nimbang nih ya, masuk ke ruangan raca analitik. Teman-teman nimbang E2, jangan sampai ada yang tumpah. Karena kalau dia tumpah, E2 itu tumpah, maka dia akan bereaksi dengan oksigen. Dia akan teroksidasi oleh oksigen di udara. Dan dia akan meninggalkan bekas. Timbangannya itu akan kotor. Dia akan menghasilkan uap. Setelah doksidasi, kemasikan uap, dia akan mengotori timbangan raca analitik. E2 itu termasuk, senyawa kimia yang dalam tanda ketik kotor banget. Kalau kita pakai E2 itu kotor banget. Ya, harus hati-hati kalau pakai E2. Kayak berantakan banget kalau kita pakai E2. Itu ya. Oke. Kemudian, sekiranya itu yang mau saya sampaikan untuk pagi hari ini. Ada pertanyaan mungkin, teman-teman, sebelum kita tutup, kita akhiri. Tunggu ya pada pagi hari ini. Pak, izin bertanya untuk yang ini. Pertubahan yang pertama. Itu kalau misalkan yang dititrasnya, klorofomnya nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa. Karena E2-nya dalam air. Kan gini ya. Itu kan nanti reaksinya kan dia membentuk ion. Natrium-tosulfat. Saya balik dulu ya. Sebentar, teman-teman. Saya perlihatkan. Ini masih kelihatan? Mana tadi reaksinya? Tentrasinya. Oh, di atas ya. Ini kelihatan ya? Belum diseskan. Oh, belum diseskan. Sorry, sorry. Nggak bisa. Kalau nanti ke klorofom. Teman-teman harus pakai. Nah, ini. E2 itu kan berarti dengan S4. Hasinya apa ion? Imin dan S4O62min. Nah, ini nggak mungkin. Dalam klorofom. Pas kecil banget kemungkinan. Jadi, klorofom itu bukan untuk melarutkan ion-ion. Kira-kira gitu ya. Klorofom bukan untuk melarutkan ion-ion. Karena ini lebih semipolar. Semipolar itu kemungkinan melarutkan ion-ion sangat kecil. Bagi dengan air. Air itu kan polar. Karena dia polar, maka sangat mungkin itu melarutkan ion-ion. Jadi, tempat nempelnya imin-nya itu ada kalau di air. Kan H2O itu kan gini. H2O, ini. Ini H, ini H, ini. Ini agak negatif, ini agak positif kan ya? Eh, positif ya. Sehingga kalau kita larutkan ada ini dan ada ini, maka dia bisa terlarut sempurna. Sehingga kalau yang kita ditransit lagi dua, maka dia tidak akan berarti sempurna dalam klorofom. Itu yang pertama. Yang kedua, H2O dalam klorofom itu banyak. Saking banyaknya, sampai nanti warnanya ini itu pekat. Lebih pekat daripada ini. H2O dalam klorofom. Ini pekat banget. Iya. Itu. Maka tidak mungkin. Untuk kelihatan nanti, tidak bisa saya bedakan mana warnanya akan sangat tidak kelihatan. Karena dia pekat banget. Tapi yang paling penting ini sebenarnya. Jadi, kalau ada H2O dalam klorofom, kita reaksikan nanti, maka reaksinya tidak sempurna. Tidak semua H2O akan habis. Kenapa tidak semua H2O akan habis? Karena terbatas sekali bagi I-min produknya S4O-min untuk kemudian terlaru dalam klorofom. Karena klorofom itu tadi semipolar ya. Beda dengan ayam polar. Oke, itu jawabannya, Mbak. Iya, Pak. Terima kasih.